bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini beredar informasi ya terkait yaitu panis panis bahasa udang bertemu imam besar Habib Dirzik siap ya Nah dimana pertemuan ini berlangsung di petamburan dan didoakan untuk memperbaiki negeri ini nah kejadiannya adalah gubernur DKI Jakarta panis bahasa udang diundang oleh imam besar Habib Dirzik siap dalam rangka acara pernikahan ya pernikahan putrinya yaitu muntab siap di petamburan ini kemarin hari Jumat tanggal 8 September 2022 eh 7 September ya nah disitu juga Pak Selamet Marib selaku ketua PA212 juga hadir dalam acara tersebut mengatakan Pak Anies hadir seorang diri Pak Anies juga sempat berbicara dengan imam besar Habib Dirzik siap nah kata Pak Selamet ya ini untuk maulid di tempat Habib Dirzik siap sekaligus pernikahan putri beliau nah Habib Dirzik siap hanya mengapresiasi dan berterima kasih telah menjalankan amanah sebagai gubernur DKI dengan baik dan tidak mengecewakan kita umat yang mendukung di pilkada 2017 lalu nah terkait Pak Anies yang merupakan capres dari Nasdem Pak Selamet menyebut tidak ada perbincangan serius dalam hal itu Habib Dirzik siap hanya mendoakan Pak Anies dapat memperbaiki Indonesia kedepannya ya kan itu didoakan Pak Anies Nah kita doakan saja kawan semoga ini adalah sesuatu hal yang baik sesuatu yang positif ya terkait diundangnya Pak Anies ke acara maulid ya maulid dan sekaligus pernikahan putri Habib Dirzik siap nah kita doakan semoga imam besar Habib Dirzik siap dan keluarganya dan Pak Anies senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimurahkan Rezikinya ya dan dipanjangkan umurnya sementara itu kan informasi jangan lupa like subscribe bagian videonya untuk menampakkan info-info berikutnya mereka NKD Harkamati selamat menikmati